Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan Pembahasan mengenai listrik statis bagian yang kedua Dengan pokok bahasan medan listrik Jangan lupa like, komen, dan share video pembelajaran ini Kepada teman-teman siswa dan siswi semuanya Dan klik subscribe untuk berlangganan channel ini secara gratis Supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya Medan listrik Medan listrik Di alam ini ada 3 buah medan Yang pertama medan gravitasi yang dihasilkan oleh setiap benda Dan oleh siswa-siswi semuanya ini sudah dipelajari di kelas 10 Kemudian yang kedua adalah medan listrik Medan listrik ini dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik Kemudian yang ketiga itu adalah medan magnet Yang dihasilkan oleh benda yang memiliki sifat kemagnetan Medan listrik adalah daerah atau tempat di sekitar benda bermuatan listrik Yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau gaya kolum Ingat medan-medan itu daerah atau tempat Medan perang, tempat berperang Atau daerah di mana berlangsungnya itu berperang Nah medan listrik itu adalah daerah atau tempat Di sekitar benda yang bermuatan listrik Yang masih dipengaruhi oleh gaya kolum Kemudian medan listrik merupakan besaran pektor Jadi medan listrik mempunyai arah dan besar atau nilai Ingat semua medan itu merupakan besaran pektor Baik itu medan gravitasi, medan listrik, dan medan magnet Nah itu semua merupakan besaran pektor Atau besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah Medan listrik itu tidak dapat dilihat Nah untuk menggambarkan medan listrik di sekitar benda bermuatan listrik Digambarkan dengan garis medan listrik Atau garis gaya listrik Karena garis tersebut juga menunjukkan arah gaya listrik Pada suatu benda bermuatan listrik Arah medan listrik itu keluar dari benda yang bermuatan positif Dan masuk ke benda yang bermuatan listrik negatif Nah ini gambar dari garis gaya listrik Atau garis medan listrik Nah untuk muatan positif Arah garis medan listriknya Atau arah garis gaya listriknya itu adalah keluar Sedangkan untuk benda yang bermuatan listrik negatif Arah garis gaya listriknya itu adalah Masuk ke benda yang bermuatan listrik Kemudian kalau ada dua buah benda Satu bermuatan listrik positif dan satu bermuatan listrik negatif Maka garis medan listriknya itu keluar dari Benda bermuatan listrik positif dan masuk ke benda yang bermuatan listrik negatif Kemudian kalau ada dua buah benda yang muatannya itu sama Maka garis medan listriknya itu sama-sama akan keluar seperti ini Demikian juga kalau misalkan benda ini bermuatan listrik negatif Maka garis medan listriknya ini akan masuk Nah ini adalah contoh medan listrik yang dihasilkan oleh Keping logam yang bermuatan listrik Yang ini keping logam bermuatan listrik positif Dan yang ini keping logam bermuatan listrik negatif Arah medan listriknya keluar dari muatan positif Masuk ke muatan negatif Nah medan listrik yang seperti ini Ini dinamakan dengan medan listrik yang homogen Karena kerapatan dari medan listrik ini Di setiap titik itu besarnya sama Kemudian berikutnya Arah medan listrik di suatu titik Itu menyinggung garis medan listrik Ini artinya kalau misalkan di titik ini Nah arah medan listriknya kemana? Nah arah medan listriknya itu ke sini Ingat dalam matematika mengenai garis singgung Jadi kalau garis singgung itu Hanya menyinggung pada satu titik Kemudian kalau misalkan Arah medan listrik di sini kemana? Nah arahnya itu ke sini Kalau di sini kemana arahnya? Arahnya itu ke sini Jadi kita buat garis singgung Kemudian arah medan listrik Di sini kemana? Nah tentu di sini arah medan listriknya itu ke sini Jadi Arah medan listrik di suatu titik Itu menyinggung garis medan listrik Kemudian garis medan listrik Atau garis gaya listrik ini tidak pernah berpotongan Nah seperti ini Ini muatan positif Mengeluarkan Garis gaya listrik Kemudian ini muatan positif Juga mengeluarkan Garis gaya listrik Nah ini tidak akan berpotongan Jadi garis medan listrik Atau garis gaya listrik itu Tidak pernah berpotongan Nah tadi kita sudah membahas mengenai Arah medan listrik Kemudian sekarang kita Akan membahas mengenai Kuat medan listrik Atau besar Daripada Medan listrik Yang dihasilkan oleh suatu Benda bermuatan listrik Sudah diketahui bahwa Di sekitar benda Yang bermuatan listrik Itu ada medan listrik Ini adalah Benda bermuatan listrik Yang ukurannya sangat kecil Atau dinamakan Benda titik Atau partikel Yang bermuatan listrik Nah Di sekitar benda Yang bermuatan listrik tersebut Nah disini Ini ada medan listrik Nah medan listrik Itu tidak dapat dilihat Maka Medan listrik itu digambarkan Dengan garis Gaya listrik Atau garis medan listrik Nah untuk benda yang bermuatan listrik positif Arahnya itu Keluar Kemudian berikutnya Kuat medan listrik Didefinisikan sebagai Besarnya Gaya listrik Tiap Satuan muatan listrik Yang ditempatkan Pada titik Dalam medan listrik Nah itu Definisi daripada Apa Kuat medan listrik Jadi besarnya Gaya kolum Pada muatan Titik Ini dinamakan dengan Muatan Penguji medan listrik Tiap satuan Muatan listrik Yang ditempatkan Pada titik Dalam medan listrik Nah kalau Kalau ditulis Dalam bentuk Matematika Definisi tersebut E sama dengan F per Ki Dimana E nya itu adalah Kuat medan listrik Nah satuannya F nya itu adalah Newton Ki nya itu adalah Kolum Jadi satuannya itu adalah Newton per Kolum Kemudian F nya itu adalah Gaya listrik Yang dialami Muatan Uji Satuannya Tentu kalau Gaya itu adalah Satuannya itu adalah Newton Nah seperti yang kita ketahui Bahwa gaya listrik Atau gaya kolum Itu adalah Gaya Tarik menarik Atau tolak menolak Antara dua buah benda Bermuatan listrik Nah disini Muatan Listrik negatif Ini muatan listrik positif Berarti ini saling tarik Menarik Nah kalau muatan Ujinya itu positif Tentu Muatan uji Dengan muatan Sumber Medan listrik Itu saling Tolak Menolak Jadi muatan uji Ini Menguji Medan listrik Apakah misalkan Di titik ini Ada medan listrik Nah kalau ada medan listrik Maka Muatan uji ini Ini akan ditarik Kemudian Nah sekarang misalkan disini Apakah disini ada Medan listrik Nah Kalau Muatan uji tersebut Masih dapat ditarik Oleh Muatan sumber Maka di tempat tersebut Itu Terdapat Medan Listrik Ingat Definisi Daripada Medan listrik Itu adalah Daerah Di sekitar Benda Bermuatan listrik Yang masih Dipengaruhi oleh Gaya Listrik Atau Gaya Kolom Kemudian Keynya Adalah Besar Muatan Uji Dengan Satuan Kolom Kemudian berikutnya Kuat Medan listrik Di suatu titik Di sekitar Benda Bermuatan Listrik Nah Kuat Medan listrik Di titik A Kita namakan Dengan EA Yang besarnya Dari definisi Kuat Medan listrik Dirumuskan F Dibagi Dengan Key Dimana F Itu adalah Gaya listrik Atau Gaya Kolom Nah Gaya kolom Itu dirumuskan K Kali Key Key ini ya Atau Muatan Sumber Dikalikan Dengan Key Ini Muatan Uji Dibagi Dengan Jarak Dari Muatan Sumber Kemuatan Uji Kita namakan Dengan RA Di Wadlatkan Dibagi Dengan Muatan Uji Nah Muatan Ujinya Di sini Bisa Dicoret Jadi Besarnya Medan listrik Di titik A Itu dirumuskan EA Itu sama Dengan K Kali Key Per RA Dikuadratkan Dimana EA Adalah Kuat Medan listrik Di titik A Ingat Satuannya Itu adalah Newton Kolom Kemudian Key Besar Muatan Sumber Medan listrik Jadi ini adalah Sumber Medan listriknya Dengan Satuan Kolom Kemudian RA Itu adalah Jarak Titik A Jarak Titik A Kemuatan Sumber Medan Listrik Nah Kalau melihat Dari rumus Ini Besarnya Medan listrik Di titik A Itu sudah Tidak tergantung Lagi Pada Besarnya Muatan Uji Besarnya Medan listrik Di suatu titik Yaitu titik A Berbanding lurus Dengan Besarnya Muatan Sumber Dan berbanding Terbalik Dengan Kuadrat Jarak Antara Titik A Dengan Muatan Sumber Jadi Kalau melihat Dari rumus Ini Besarnya Medan listrik Di suatu titik Itu Tidak lagi Tergantung Pada Besarnya Muatan Penguji Makanya Di sini Ra Itu Adalah Jarak Titik A Kemuatan Sumber Medan Listrik Kemudian K Itu adalah Konstanta Kesebandingan Jika Jat yang Ada Di sekitar Muatan Sumber Itu adalah Udara Atau ruang Hampak Maka Nilai K Sama Dengan 9 X 10 Pangkat 9 Newton Meter Per Kolum Kuadrat Untuk Lebih Memahami Medan Listrik Ini Baik Arahnya Maupun Kuat Medan Listrik Mari Kita Berlatih Soal Soal Nomor Satu Partikel Bermuatan Listrik 4 Mikrokolum Dan Bermasa Satu Miligram Terapung Bebas Dalam Medan Listrik Seperti Pada Gambar Berikut Jadi Ini Adalah Medan Listrik Yang Dihasilkan Oleh Keping Logam Keping Yang Bawa Bermuatan Listrik Positif Dan Keping Yang Atas Ini Bermuatan Listrik Negatif Jadi Arah Medan Listrik Ini Ke Atas Nah Di Dalam Medan Listrik Ini Ada Partikel Bermuatan Listrik Yang Besarnya Itu 4 Mikrokolum Dan Masa Partikel Ini 1 Miligram Jika G Sama Dengan 10 Meter Per Sekon Kuadrat Tentukanlah Besar Kuat Medan Listrik Yang Mempengaruhi Partikel Tersebut Nah Nah Yang Yang Ditanyakan Itu Berapa Besarnya E Atau Kuat Medan Listrik Dan Ingat Bahwa Benda Ini Atau Partikel Ini Ini Dalam Keadaan Terapung Bebas Dalam Medan Listrik Dari Soal tersebut Diketahui Masa Partikel Itu Sama Dengan 1 Miligram Nah Kalau Dibuat Kedalam Kilogram Itu 10 Pangkat Min 6 Kilogram Kemudian G nya 10 meter Per sekon Kuadrat Kemudian Muatannya 4 Mikro Kolum Dibuat Kedalam Kolum Dikalikan 10 Pangkat Min 6 Jadi 4 Kali 10 Pangkat Min 6 Kolum Nah Yang Ditanyakan Itu Adalah Besarnya Medan Listrik Dimana Partikel Bermuatan Listrik Ini Terapung Dalam Medan Listrik Kita Langsung Jawab Saja Perhatikan Gambar Berikut Nah Pada Partikel Bermuatan Ini Ada 2 Buah Gaya Yang Pertama Partikel Ini Ditarik Oleh Bumi Yang Besarnya Sama Dengan Berat Partikel Partikel Ini Bermuatan Listrik Positif Jadi Ditolak Oleh Keping Yang Bermuatan Listrik Positif Dan Ditarik Oleh Keping Yang Bermuatan Listrik Negatif Jadi Pada Partikel Ini Ada Gaya Listrik Atau Kita Namakan Juga Dengan Gaya Kolum Kemudian Nah Partikel Ini Dalam Keadaan Terapung Artinya Ngambang Itu ya Dalam Ruangan Antara Kedua Keping Tersebut Ini Artinya Gaya Berat Atau Gaya Tarik Bumi Besarnya Harus Sama Dengan Gaya Listrik Atau Gaya Kolom Atau Resultan Gaya Yang Bekerja Pada Muatan Ini Atau Pada Partikel Ini Besarnya Sama Dengan Nol Nah Dari Keterangan Tersebut Bahwa Gaya Listrik Ini Gaya Listrik Sama Dengan Gaya Berat Atau Gaya Tarik Bumi Nah Gaya Listriknya Besarnya Itu Dirumuskan Ki Kali E Ingat Tadi Rumus Kuat Meda Listrik Itu Dirumuskan E Sama Dengan F Per Ki Maka F Sama Dengan Ki Kali E Sama Dengan Nah Berat Itu Rumusnya M Kali G Tinggal Memasukkan Angkanya Saja Sini Ki Sama Dengan 4 Kali 10 Pangkat Min 6 Ini Ya Kemudian Yang Ditanyakannya Itu Adalah E Masa Partikelnya Itu 10 Pangkat Min 6 Kilogram Kemudian G Nya 10 Meter Per sekon Wadad Ini Bisa Dicoret Ini 10 Pangkat Min 6 Sehingga 4 E Itu Sama Dengan 10 Maka E Sama Dengan 10 Dibagi Dengan 4 Atau Sama Dengan 2,5 Atau Mau Ditulis Seperti Ini Juga Nggak Apa Ya 10 Pangkat Min 6 Kali 10 Itu Sama Dengan 10 Pangkat Min 5 Dibagi Dengan 4 Kali 10 Pangkat Min 6 1 Dibagi Dengan 4 Itu 0,25 10 Pangkat Min 5 Dibagi Dengan 10 Pangkat Min 6 Itu 10 Pangkat 1 Atau E Besarnya Sama Dengan 2,5 Newton Per Kolom Jadi Besarnya Medan Listrik Yang Dihasilkan Oleh 2 Keping Sejajar Yang Bermuatan Listrik Yang Bawahnya Itu Positif Dan Yang Atasnya Negatif Itu Besarnya 2,5 Newton Per Kolom Selanjutnya Nomor 2 Perhatikan Gambar Berikut Ini Sebuah Elektron Dengan Muatan Elektron Besarnya Sama Dengan 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Kolom Dan Masa Daripada Elektron Itu Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat Min 31 Kilogram Bergerak Tanpa Kecepatan Awal Dari Plat Bermuatan Listrik Negatif Menuju Plat Bermuatan Listrik Positif Yang Berjarak 32 cm Dalam Medan Listrik Yang Homogen Besarnya Medan Listrik Ini Antara Kedua Plat Besarnya Sama Dengan 0,45 Newton Per Kolom Hitunglah A Percepatan D Elektron B Waktu yang Diperlukan Mencapai Plat Positif Kemudian Yang C Laju Elektron Saat Tiba Di Plat Positif Nah Dari Soal Ini Diketahui Bahwa E Atau Muatan Daripada Elektron Itu Besarnya 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Kolom Masa Elektron Itu Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat Min 31 Kilogram Kemudian D Atau Jarak Antara Kedua Keping Itu Besarnya Sama Dengan 32 cm Kalau Dirubah Kedalam Meter Itu Dikalikan Dengan 10 Pangkat Min 2 Menjadi 32 Kali 10 Pangkat Min 2 Meter Kemudian Medanistik Yang Dihasirkan Oleh Kedua Keping Itu Besarnya 0,45 Newton Per Kolom Kemudian Dalam Soal Ini Dikatakan Juga Bahwa Elektron Itu Bergerak Tanpa Kecepatan Awal Berarti Disini Pi Nol Sama Dengan Nol Nah Dari Soal Yang Ditanyakannya Yang Pertama Itu Percepatan Dari Elektron Nah Elektron Awalnya Itu Berada Nempel Pada Keping Logam Yang Bermuatan Listrik Negatif Dan Awalnya Ini Dalam Keadaan Diam Nah Jika Elektron Ini Dilepas Maka Elektron Ini Karena Ditolak Oleh Muatan Negatif Dan Ditarik Oleh Muatan Positif Maka Elektron Ini Akan Dikenai Gaya Kolum Atau Gaya Listrik Sehingga Elektron Ini Bergerak Di Percepat Dan Menumbuk Daripada Keping Logam Yang Bermuatan Listrik Negatif Nah Yang A Ini Yang Ditanyakan Itu Percepatannya Nah Yang B Yang ditanyakan Waktu Yang Diperlukan Untuk Mencapai Plat Positif Jadi Waktu Yang Diperlukan Oleh Elektron Dari Sini Sampai Kesini Kemudian Yang C Nah Yang Ditanyakan Itu adalah Pt Atau Kecepatan Akhir Atau Kecepatan Pada Saat Numbuk Daripada Keping Logam Yang Bermuatan Listrik Positif Nah Itu Yang Ditanyakan Dari Soal Nomor 2 Kita Langsung Jawab Soal Nomor 2 Dalam Soal Ini Masa elektron Sangat Kecil Sekali Sehingga Berat Elektron Dapat Diabaikan Kalau Dibandingkan Dengan Gaya Kolum Mari kita Jawab Yang bagian A Yaitu Berapakah Percepatan Dari Elektron Untuk Menjawab Besarnya Percepatan Yang Dialami Oleh Elektron Nah Kita Gunakan Hukum 2 Newton Karena Percepatan Ini Diakibatkan Oleh Gaya Listrik Atau Gaya Kolum Nah Rumus Hukum 2 Newton Itu Dirumuskan Sigma F Sama Dengan M Kali A Sigma Itu Artinya Jumlah Dan F Itu Adalah Gaya Pada Elektron Ini Itu Bekerja Gaya Listrik Atau Gaya Kolum Karena Elektron Ini Ditolak Oleh Keping Logam Yang Bermuatan Listrik Negatif Dan Ditarik Oleh Keping Logam Yang Bermuatan Listrik Positif Kemudian Gaya Yang Kedua Yang Bekerja Pada Elektron Yaitu Gaya Berat Yang Arahnya Itu Ke Bawah Karena Elektron Ini Berada Di Bumi Jadi Elektron Ini Ditarik Oleh Gaya Gravitasi Bumi Yang Besarnya Gaya Tariknya Itu Sama Dengan Berat Daripada Elektron Nah Dalam Diketahui Masa Elektron Itu Sangat Kecil Sekali Yaitu Besarnya Itu Adalah 9 Kali 10 Pangkat Min 31 Nah Berat Itu Adalah M Kali G Jadi Besar Beratnya Itu Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat Min 30 Jadi Berat Daripada Elektron Ini Ini Sangat Kecil Nah Karena Sangat Kecil Nah Tadi Di Atas Dikatakan Di AB Kan Jadi Gaya Yang Bekerja Pada Elektron Itu Hanya Gaya Kolum Saja FC Sama Dengan ME ME E E Masa Daripada Elektron Dan A Percepatan Daripada Elektron Kemudian Gaya Kolum Itu Dirumuskan Ki Kali E Ingat Di depan Sudah Dijelaskan Bahwa Besarnya Kuat Medan Listrik Itu Dirumuskan E Sama Dengan F Dibagi Ki Maka F Itu Sama Dengan Ki Kali E Nah Karena Yang Ditanyakan Itu Percepatan Maka Besarnya Percepatan Itu Sama Dengan Ki Kali E Dibagi Dengan Masa Elektron Tinggal Memasukkan Angkanya Saja Ini Muatan Elektron Itu Sama Dengan 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Dan Medan Listrik Itu Sama Dengan 0,45 Dibagi Masa Elektron 9 Kali 10 Pangkat Min 31 Tinggal Mengalikan Saja Untuk Mengalikannya Ini Bisa Menggunakan Kalkulator 1,6 Kali 0,45 Dibagi Dengan 9 Nah Itu Besarnya 0,08 Kemudian Sekarang Tinggal Eksponen Eksponen Yaitu 10 Pangkat Min 19 Dibagi Dengan 10 Pangkat Min 31 Sama Dengan 10 Pangkat 12 Kemudian Besarnya Percepatan Ini Dikalikan 100 Jadi 8 Kali 10 Pangkat 10 Meter Per Sekon Kuadat Nah Itu Besarnya Percepatan Yang Dialami Elektron Waktu Bergerak Dari Keping Logam Yang Bermuatan Listrik Negatif Ke Keping Logam Yang Bermuatan Listrik Positif Kemudian Berikutnya Yang B Nah Yang Ditanyakan Itu Waktu Yang Diperlukan Elektron Untuk Mencapai Plat Positif Jadi Waktu Yang Diperlukan Elektron Dari Plat Yang Bermuatan Listrik Negatif Ke Plat Yang Bermuatan Listrik Positif Nah Elektron Ini Kecepatan Awalnya Itu Sama Dengan Nol Dan Dipercepat Yang Besarnya Itu 8 Kali 10 Pangkat 10 Meter Per Sekon Kuadrat Jadi Gerakan Daripada Elektron Ini Ini Merupakan Gerak Lurus Berubah Beraturan Atau GL PB Nah Untuk Mencari Besarnya Waktu Yang Diperlukan Oleh Elektron Dari Plat Yang Bermuatan Listrik Ke Plat Yang Bermuatan Listrik Positif Yaitu Dengan Menggunakan Rumus Rumus GL BB Nah Rumus GLBB Yang Sesuai Dengan Soal Ini Adalah S Sama Dengan P0T Ditambah Setengah AT Kuadrat Rumus GLBB Itu Ada Tiga Yaitu PT Sama Dengan P0 Plus AT Kemudian Yang Ini Kemudian Satu Lagi PT Kuadrat Itu Sama Dengan P0 Kuadrat Plus 2AS Ingat Ini Rumus GLBB Di Kelas 10 Nah Mengapa Rumus Ini Yang Sesuai Untuk Mencari Waktu Karena Disini S Diketahui Kemudian P0 Nya Juga Diketahui Besarnya Itu adalah 0 Dan A Nya Juga Diketahui Nah Tinggal Yang belum Diketahui Itu adalah T Kuadrat Nah Tinggal Memasukkan Aja Nilainya S nya Itu sama Dengan Jarak Dari Plat Yang Bermuatan Listrik Negatif Ke Plat Yang Bermuatan Listrik Positif Atau D S nya S nya S nya Besarnya Itu Adalah 32 cm Atau Sama Dengan 32 Kali 10 Pangkat Min 2 Meter P0 Nya Itu Sama Dengan 0 T Nya Yang Dicari Plus Setengah A Nya Itu Dapat Dari Yang A Yaitu 8 x 10 pangkat 10 T kuadrat Tinggal mengalih-alihkan saja Nah yang harus dikalikan ini 0 x T sama dengan 0 Ditambah setengah kali 8 itu sama dengan 4 x 10 pangkat 10 T kuadrat Maka besarnya T kuadrat itu sama dengan 32 x 10 pangkat 2 Dibagi dengan 4 x 10 pangkat 10 32 dibagi 4 itu sama dengan 8 x 10 Kemudian 10 pangkat min 2 dibagi dengan 10 pangkat 10 Itu sama dengan 10 pangkat min 12 Karena ini T kuadrat maka harus diakar T sama dengan akar dari 8 x 10 pangkat min 12 Akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 Jadi 8 ini 4 x 2 Akar 4 itu sama dengan 2 Dan 2 nya masih dalam akar Kemudian akar 10 pangkat min 12 Itu adalah 10 pangkat min 6 Jadi waktu yang diperlukan oleh elektron dari keping logam yang bermuatan listrik negatif Ke keping logam yang bermuatan listrik positif Besarnya itu 2 akar 2 x 10 pangkat min 6 detik Kemudian berikutnya yang C Yaitu laju atau kecepatan elektron saat tiba di plat positif Atau kita namakan dengan kecepatan akhir Ini juga sama menggunakan rumus GLPB Nah yang ditanyakannya adalah Pt P0 nya sudah diketahui Yaitu besarnya 0 Plus 2as A nya juga sudah diketahui dari jawaban yang A Kemudian S nya itu sudah diketahui Ini sama dengan D Tinggal sekarang memasukkan angka-angkanya saja P0 nya sama dengan 0 Ditambah 2 A nya itu adalah 8 x 10 pangkat 10 S nya itu adalah 32 x 10 pangkat min 2 2 x 8 x 32 itu sama dengan 512 10 pangkat 10 x 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat 8 Maka besarnya Pt itu sama dengan Akar dari 512 x 10 pangkat 8 Pt sama dengan akar 512 itu sama dengan 22,6 Akar dari 10 pangkat 8 itu sama dengan 10 pangkat 4 Jadi besarnya kecepatan elektron pada saat menumbuk plat logam yang bermuatan listrik positif Itu besarnya 22,6 x 10 pangkat 4 meter per sekon Soal berikutnya nomor 3 Benda A bermuatan listrik plus 9 mikrokolum Dan benda B bermuatan listrik minus 16 mikrokolum Berjarak 28 cm satu dengan yang lain Tentukan A Letak titik C yang memiliki kuat medan listrik sama dengan 0 Kemudian yang B Kuat medan listrik di antara benda A dan B Yang berjarak 12 cm dari benda A Dari soal diketahui muatan listrik benda A itu sama dengan 9 mikrokolum Kemudian muatan listrik benda B itu sama dengan minus 16 mikrokolum Jarak antara A dan B itu sama dengan 28 cm Kemudian ini nanti jarak dari D ke A itu sama dengan 12 cm Nah yang ditanyakan berapakah jarak atau letak titik C ini terhadap kuatan A ya Yang memiliki kuat medan listrik sama dengan 0 Kemudian yang B Yaitu kuat medan listrik di antara benda A dan benda B Yang berjarak 12 cm dari A Nah ini kita namakan dengan ERDA Atau resultan medan listrik di titik D Kita jawab saja langsung ya Yang pertama dulu yaitu letak titik C yang memiliki kuat medan listrik sama dengan 0 Nah kita namakan jaraknya itu dari titik C ke titik A itu RCA Untuk menjawab yang bagian A perhatikan gambar berikut ini Ini adalah benda A yang bermuatan listrik 9 mikrokolum Kemudian ini adalah benda B yang bermuatan listrik minus 16 mikrokolum Benda A dan benda B ini berjarak 28 cm Supaya di titik C itu medan listriknya sama dengan 0 Maka besarnya medan listrik di titik C oleh muatan A harus sama dengan besarnya medan listrik di titik C oleh muatan B Nah letak titik C itu adalah di sebelah kiri muatan A Karena medan listrik di titik C oleh muatan A Arahnya itu adalah ke sebelah kiri Ingat kalau muatan positif Arah medan listriknya itu adalah keluar Jadi arah medan listrik di titik C oleh muatan A itu arahnya itu ke kiri Kita namakan dengan ECA atau kuat medan listrik di titik C oleh muatan A atau oleh benda A yang bermuatan listrik Kemudian kuat medan listrik di titik C oleh muatan B itu arahnya itu ke sebelah kanan Hal ini disebabkan karena Arah medan listrik Untuk benda yang bermuatan listrik negatif itu arahnya itu masuk Nah sekarang Mengapa titik C ini tidak di antara benda A dan benda B Nah kalau titik C ini berada di antara benda A dan B Misalkan titik C nya disini Maka medan listrik di titik C Kalau disini ya Oleh muatan A itu arahnya ke sebelah kanan Ingat muatan positif Arah medan listriknya itu ke luar Dan oleh muatan B Arahnya juga sama Yaitu ke kanan Jadi resultan medan listrik di titik C Jika titik C nya itu berada di antara A dan B Arahnya itu akan ke sebelah kanan Jadi tidak mungkin bisa besarnya itu sama dengan 0 Kemudian titik C ini bisa juga disini Atau di sebelah kanan muatan B Tapi harus melihat dulu besar muatannya Nah disini muatan Ki B itu lebih besar dibandingkan dengan muatan Ki A Jadi kalau titik C nya itu berada di sebelah kanan muatan Ki Nah itu tidak mungkin Jadi yang paling mungkin Titik C itu berada di sebelah kiri dari muatan A Oke kita lanjut Nah tadi dikatakan Jika di titik C ini kuat medan listriknya sama dengan 0 Maka besarnya medan listrik yang dihasilkan oleh muatan A atau ECA Harus sama dengan besarnya medan listrik yang dihasilkan oleh muatan B Atau kita namakan dengan ECB Nah dari pernyataan itu kita rumuskan Bahwa besarnya ECA atau medan listrik di titik C oleh benda A Itu sama dengan medan listrik di titik C oleh benda B ECA dirumuskan K kali Ki A per RCA RCA itu adalah jarak dari sini ke sini Kemudian rumus daripada ECB atau medan listrik di titik C Akibat muatan B Itu dirumuskan Ki B dibagi dengan RCB dikuadratkan Nah RCB itulah jarak dari sini ke sini K nya bisa dicoret Sehingga tinggal Ki A per Ki B sama dengan RCA kuadrat Dibagi dengan RCB dikuadratkan Ini tinggal dikalikan silang saja Jadi Ki B nya ke sini RCA nya ke sini Kemudian RCA kuadrat dibagi dengan RCB kuadrat Ini bisa juga kuadratnya dikeluarkan Jadi RCA dibagi RCB dalam kurung ini dikuadratkan Untuk menghilangkan kuadrat Maka Ki A dibagi Ki B nya itu harus diakar Jadi RCA dibagi RCB sama dengan akar dari Ki A per Ki B Tinggal memasukkan angka-angkanya saja Sini Ki A nya 9 Ki B nya 16 Akar 9 itu sama dengan 3 Akar 16 itu sama dengan 4 Karena kita mau mencari jarak dari titik C ke muatan A RCA Nah RCB nya kita ganti Dimana besarnya RCB itu Itu sama dengan RCA ditambah dengan RAB Nah RAB nya itu sudah diketahui Jadi besarnya itu adalah 28 cm Jadi RCB itu sama dengan RCA ditambah dengan 12 Sama dengan 3 per 4 RCA sama dengan 3 per 4 Kali RCA Ini dikalikan silang ke sini Ditambah 28 3 per 4 kali RCA 3 per 4 kali RCA 3 per 4 kali RCA Itu sama dengan 21 Kemudian yang ada RCA nya di satu ruaskan Ini pindah ruas ke sini Jadi RCA ditambah 3 per 4 RCA Sama dengan 21 RCA ditambah 3 per 4 RCA Itu sama dengan 7 per 4 RCA Sama dengan 21 Jadi RCA sama dengan 21 Dikalikan dengan 4 Dibagi dengan 3 21 bagi 7 itu sama dengan 3 3 kali 4 itu sama dengan 12 cm Jadi letak titik C Yang memiliki kuat medan listrik Sama dengan 0 Itu terletak 12 cm Dari muatan A Pertanyaan berikutnya Yang B Nah yang ditanyakan itu adalah Besarnya kuat medan listrik Di antara benda A dan B Yang berjarak 12 cm Dari benda A Atau dilambangkan dengan ERD Atau resultan kuat medan listrik Di titik D Dimana titik D nya itu berada di antara A dan B Nah kalau digambarkan Ini adalah benda A bermuatan listrik positif Dan benda B bermuatan listrik negatif Dan titik D berada di antara benda A dan benda B Medan listrik di titik D oleh muatan A Ini arahnya ke luar Ini arahnya ke luar Karena muatannya positif Kesini ke sebelah kanan Kemudian Kuat medan listrik Di titik D oleh benda B yang bermuatan listrik negatif Arahnya itu adalah masuk Atau arahnya juga sama ke kanan Jadi di titik D ini Arah medan listrik oleh muatan A dan oleh muatan B Arahnya sama ke kanan Jadi nanti resultannya itu tinggal dijumlahkan EDA ditambah dengan EDB Sekarang kita cari dulu besarnya EDA Yaitu medan listrik di titik D Yang dihasilkan oleh benda A Yang bermuatan listrik Nah hukum kolom dirumuskan EDA sama dengan K Kali Ki A Dibagi dengan RDA dikuadratkan K nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Ki A nya 9 kali 10 pangkat 6 Kemudian RDA nya sama dengan 12 Kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan Tinggal menghitung saja ini 12 dikuadratkan itu sama dengan 144 10 pangkat min 2 dikuadratkan itu sama dengan 10 pangkat min 4 Tinggal mengalihkan saja ini 9 kali 9 itu 81 81 dibagi dengan 144 Itu sama dengan 0,5625 Kali Nah eksponennya 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat min 4 Itu 10 pangkat min 2 Kali 10 pangkat 9 Itu sama dengan 10 pangkat 7 Jadi besarnya medan listrik di titik D oleh muatan A Besarnya sama dengan 0,5625 x 10 pangkat 7 N per kolom Kemudian berikutnya sekarang tinggal mencari besarnya kuat medan listrik di titik D oleh muatan B Atau besarnya medan listrik di titik D yang dihasilkan oleh benda B yang bermuatan listrik Kita namakan dengan EDB EDB sama dengan K kali Ki A per RDB dikuadratkan K nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Ki A nya sama dengan 16 kali 10 pangkat min 6 Kemudian RDB nya itu sama dengan 16 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan Ingat bahwa jarak dari A ke B itu tadi 28 Jarak dari RDA Nah RDA ini jaraknya itu 12 Jadi RDB itu adalah 28 dikurangi dengan 12 Itu sama dengan 16 Tinggal mengkalikan saja ini 16 dikuadratkan sama dengan 256 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4 Kemudian tinggal mengkalikan 9 kali 16 dibagi dengan 256 256 itu sama dengan 0,5625 Kemudian eksponennya 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat min 4 Itu sama dengan 10 pangkat min 2 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 9 Itu sama dengan 10 pangkat 7 Jadi besarnya medan listrik di titik D oleh muatan B Itu besarnya 0,5625 5 kali 10 pangkat 7 N per kolom Sekarang tinggal mencari besarnya Resultan medan listrik di titik D Yang dihasilkan oleh benda B dan benda A Yang bermuatan listrik Nah jadi sekarang tinggal mencari Resultannya Yaitu Nah kita namakan resultannya itu adalah ERD Jadi resultan medan listrik di titik D Besarnya sama dengan EDA ditambah dengan EDB EDA nya sama dengan 0,5625 Kali 10 pangkat 7 EDB nya juga besarnya sama 0,5625 Kali 10 pangkat 7 0,5625 Ditambah 0,5625 Itu besarnya 1,125 Kali 10 pangkat 7 Satuannya ini Newton per kolom Jadi Besarnya Medan listrik Di titik D Akibat muatan A dan B Itu besarnya 1,125 Kali 10 pangkat 7 Newton Per kolom Berikutnya soal nomor 4 Dua buah benda bermuatan listrik Ki A sama dengan Plus 9 mikrokolum Dan Ki B sama dengan Min 12 mikrokolum Ditempatkan di titik-titik Sudut segitiga Siku-siku Seperti pada gambar di bawah ini Tentukan kuat medan listrik Yang dirasakan Di titik C Dan besarnya K Sama dengan 9 x 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Per kolom Kuadrat Ini adalah segitiga Siku-siku Dimana benda A Bermuatan listrik positif 9 mikrokolum Kemudian Ini adalah benda B Yang bermuatan listrik negatif Yang besarnya Min 12 mikrokolum Kemudian ini adalah Titik C Nah dari soal diketahui Bahwa Ki A nya sama dengan 9 x 10 pangkat Min 6 Kolom Jadi ini 9 mikrokolum Dibuat ke dalam kolom Itu dikalikan dengan 10 pangkat Min 6 Demikian juga Ki B Sama dengan Min 12 x 10 pangkat Min 6 kolom Kemudian RCB Atau jarak Titik C Ke benda B Itu sama dengan 3 cm Atau 3 x 10 pangkat Min 2 meter Kemudian RCA Itu sama dengan 4 cm Atau 4 x 10 pangkat Min 2 meter Nah yang ditanyakan adalah Resultan Kuadrat Medan listrik Di titik C Kita langsung jawab Di titik C Ini titik C Dipengaruhi oleh 2 medan listrik Yaitu dari Benda A Yang muatannya itu Positif Dan benda B Yang muatannya itu Negatif Arahnya dapat digamarkan Seperti pada Gambar berikut ini Nah ini adalah Medan listrik Di titik C Oleh muatan A Arahnya Ingat kalau muatan positif Itu arahnya itu keluar Jadi ke sini Nah ini adalah Kuat Medan listrik Di titik C Oleh benda A Yang bermuatan listrik Positif Dan dilambangkan dengan ECA Kemudian Ini adalah Medan listrik Di titik C Oleh benda B Yang bermuatan listrik Negatif Ingat kalau muatan negatif Itu arahnya itu Itu arahnya itu Masuk Kemudian ini adalah Resultan Medan listrik Di titik C Yang merupakan Jumlah ECA Ditambah ECB Sebenarnya Sebenarnya soal ini Ini sama juga dengan Soal nomor 3B Hanya dalam soal ini Medan listriknya ini Membentuk Sudut Sudut yang dibentuknya ini Besarnya adalah 90 derajat Nah pada Nomor 3B Medan listrik yang dijumlahkan Itu segaris Nah sekarang tinggal mencari Besarnya ECA Dan ECB Besarnya Medan listrik Di titik C Yang dihasilkan oleh Muatan A Yang Arahnya itu ke bawah Sebab ini muatan positif ECA Sama dengan K Kali Ki A Per R CA Ini adalah Rumus Hukum Kolum K 9x10 9 Ki A Besarnya ini 9x10 Pangkat min 6 Dan Jaraknya Ini RCA Itu sama dengan 4x10 Pangkat min 2 Dikuadratkan 4 dikuadratkan Sama dengan 16 10 pangkat min 2 Dikuadratkan Sama dengan 10 pangkat min 4 Ini tinggal Mengalihkan saja 9x9 Itu 81 Dibagi 16 Itu sama dengan 5,06 Kemudian Tinggal eksponennya 10 pangkat min 6 Dibagi dengan 10 pangkat min 4 Itu sama dengan 10 pangkat min 2 10 pangkat min 2 Kali 10 pangkat 9 Itu sama dengan 10 pangkat 7 Jadi besarnya Medan listrik Di titik C Oleh Muatan A Besarnya Sama dengan 5,06 Kali 10 pangkat 7 Atau dibulatkan Ini menjadi 5 kali 10 Pangkat 7 Newton Per kolum Kemudian berikutnya Kita mencari Besarnya ECB Besarnya ECB Itu sama dengan K Kali Ki B Per RCB Di kuadratkan K K Sama dengan 9 Kali 10 Pangkat 9 Kemudian Ki B 12 Kali 10 Pangkat min 6 Minnya disini Tidak perlu ditulis Karena Negatif pada Muatan listrik Itu hanya Nama Bukan berarti Nilainya itu Kurang Kemudian RCB Itu sama dengan 3 cm Atau 3 kali 10 Pangkat min 2 Dikuadratkan 3 dikuadratkan Sama dengan 9 10 pangkat min 2 Dikuadratkan 10 pangkat min 4 9 Dibagi 9 1 1 kali 12 Itu sama dengan 12 Tinggal eksponennya 10 pangkat min 6 Dibagi dengan 10 pangkat min 4 10 pangkat min 2 Kali 10 pangkat 9 10 pangkat 7 Newton Per kolum Nah sekarang berikutnya Tinggal mencari besarnya Resultan medan listrik Di titik C Atau kita namakan Dengan ERC Nah kita gunakan Rumus ERC Sama dengan ECA Kuadrat Ditambah ECB Dikuadratkan Ini adalah Penjumlahan Fektor Yang membentuk Sudut 90 Derajat Nah kalau Bukan 90 Derajat Disininya Ditambahkan 2 ECA Ditambah ECB Kali Kos Alpha Nah kalau 90 derajat Alpha nya Sama dengan 90 Jadi kos 90 Itu sama dengan 0 Jadi tinggal ECA Kuadrat Ditambah dengan ECB Dikuadratkan Tinggal memasukkan Nilainya Nah tadi ECA Besarnya itu adalah 5 kali 10 Pangkat 7 Dikuadratkan Kemudian ECB nya Ini 12 Kali 10 Pangkat 7 Dikuadratkan 5 Dikuadratkan 25 10 Pangkat 7 Dikuadratkan 10 Pangkat 14 12 Dikuadratkan Sama dengan 144 10 Pangkat 7 Dikuadratkan Itu sama dengan 10 Pangkat 14 25 25 ditambah 144 Sama dengan 169 Kali 10 Pangkat 14 Jadi ERC nya Sama dengan Akar 169 Kali 10 Pangkat 14 Akar 169 Sama dengan 13 Akar 10 Pangkat 14 Sama dengan 10 Pangkat 7 Jadi Besarnya Resultan Medan listrik Di titik C Itu sama dengan 13 Kali 10 Pangkat 7 Newton Per Kolum Oke Video pembelajaran listrik Statis bagian yang kedua Dengan pokok Bahasan Medan listrik Selesai Semoga Siswa dan Semuanya Dapat Memahaminya Dengan mudah Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di Kolom Komen Dan Jangan lupa Like Dan Share Video pembelajaran ini Ke teman-teman Siswa dan Siswa semuanya Jangan lupa Berlangganan channel ini Secara gratis Dengan cara Klik Subscribe Dan Saya tutup Bilahi topik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.